Pemirsa dan Pasidanya News pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadiyah. Pemirsa kita ke informasi berikutnya, Oknum anggota Pas Pampres diduga menculik dan menganiaya warga Aceh hingga tewas di Ciputat, Tangerang Selatan. Panglima TNI akan kawal proses hukum dan pastikan pelaku berdapat hukuman yang setimpal. Jenazah korban Imam Maskur saat ini sudah dimakamkan di Aceh. Korban merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Mansur dan Fauzia. Korban ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada Kamis 24 Agustus 2023. Tidak lama pelaku yang diduga anggota Pas Pampres berpangkat peraka, ditangkap dan kini ditahan di Pomdam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan. Panglima TNI Laksamana Yudho Margondo memastikan akan terus mengawal kasus ini. Bila terbukti bersalah, pelaku diancam dengan hukuman mati. TNI akan memecat pelaku dari posisinya sebagai pas Pampres berpangkat peraka. Penganiayaan diketahui setelah korban bernelpon keluarga untuk dikirimkan uang sebesar 50 juta rupiah pada 12 Agustus 2023. Korban mengaku uang puluhan juta tersebut akan diserahkan kepada penculik, pelaku mengancam akan membunuh korban bila permintaan tidak dipenuhi. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan. Setelah telpon tersebut, korban menghilang selama 13 hari dan ditemukan tewas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Orang tua korban yang menerima telpon ancaman mengaku mendengar penganiayaan yang dilakukan pelaku. Korban pun mengaku sudah tidak kuat dan memohon keluarga untuk menyelamatkannya. Dia sudah berbilang dari tanpa, dikat terbesar, dikat terbesar, dikat terbesar, dikat terbesar. Yang disuruh-suruh-suruh dia tidak tahan lagi dikirimkan, gitu. Maksud, jalan beberapa menurut-menurut dia lah untuknya, kami tidak terimu-menurut, dapat perasaan yang menyenangkan hidup. Sama juga, terimu-menurut cepat-cepat, saya ditangkap, dikat terbesar, dikat terbesar, dikat terbesar. Ini jatuh sekali, saya nak tahan lagi, ma. Jawab saya, bagaimana saya dapat buang? Bisa lah sama orang-orang.